Intro Storynya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita dan itu bukan soal berapa kilonya tapi soal menariknya di depan suami. Begitu juga tentang cerita seribu bulan. Lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan di sini artinya bukan dihitung seribu bagi dua belas, berarti delapan puluhan tahun sekian. Enggak kayak gitu bahasa Arab. Bahasa Arab kaedahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu juga bisa bermakna kiasan. Artinya banyak. Jadi seribu bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita. Karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairu min alfisyah lebih baik daripada seribu bulan. Artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis sekian bulan, sekian hari bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berda'wah di jalan Allah SWT. Artinya pahala da'wah itu luar biasa. Satu jam saja berda'wah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudho selama 60 tahun. Satu jam saja berda'wah. Kenapa? Karena satu jam berda'wah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. Satu orangkah Ustaz? Tergantung. Kalau yang berda'wah itu cuma sendiri berarti cuma dapat satu orang. Tapi kalau da'wahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Usar Hanan? Enggak. Pemuda hijrah itu ada buni dengan teman-teman di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam, I.O. Semua yang terlibat dalam da'wah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar da'wah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi dikasih sama masing-masing. Misalnya sejuta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Gitu kan zikirnya. Siapa yang membaca satu kali zikir ini, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat, terus Allah nge-like banget. Karena itu kalimat yang Allah paling nge-like. Di antara sekian banyak caption, caption yang pasti di-like sama Allah itu, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Saya sampaikan nih, lewat sebuah crowd event. Didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di Youtube, dilihat oleh para viewer yang di Youtube. Sekian juta, sebutlah satu juta orang yang mendengar nasihat ini. Dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu satu juta orang ini mengamalkan, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Sekali aja seumur hidup, gak usah sering, sekali aja. Satu juta orang, berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini, masing-masing mendapatkan sejuta kali, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Bukan sejuta bagi sekian panitia, bukan. Masing-masing satu panitia dapat sejuta. Kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan satu jam berdakwah atau berjihad, lebih utama daripada 60 tahun beribadah. Dua-duanya amal, soli. Tapi kalau dibandingkan, jauh. Ahli ibadah sudah zikir, habis-habisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah, langsung kesalib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz, saya kan bukan penceramah, gak apa-apa. Karena dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya, dakwah itu social engineering. Mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik, itulah dakwah. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa? Sekedar network, saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustaz. Misalnya kayak nyediain tempat gitu, untuk acara tablik akbar. Saya kenal orangnya, akhirnya dia kayak yang memediasi. Jadi tablik akbar di situ, dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Pahala dia gak bayar apapun, gak sumbangin apapun, gak donasi apapun. Cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost. Di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah ini bagus, ini boosternya di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia, dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost, akhirnya ada efek viral, karena dia repost, di-repost, 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 kan di-repost itu jadi gak ketahan ya. Bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu, dia dapat pahala tanpa dia sadari. Amal jariah, ngalir terus menerus kepada dia. Pasif income banget. Dan itu baru freedom apa? Bukan freedom finansial ya, freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia gak beramal, tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat, supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain, tapi uangnya ngalir terus kan. Itu berarti udah freedom ya, udah berhasil. Udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu. Kita sehari-hari orang ngeliat, ah dia mah biasa aja amalnya. Jangan menjudge. Kita gak tahu amal orang lain. Allah yang lebih tahu. La tuzaku amfustakum huwa'a'lamu bimanitaka. Ada orang yang dijudge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya gak terlalu keren, jidatnya gak hitam, apa misalnya. Oke, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud, tapi maaf, saya tutupin takut ria. Gak ada juga. Takut malu sebetulnya. Jadi kayak, oke lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pakai sorban, saya respect sama orang yang pakai jubah, yang di atas mata kaki, orang yang janggotnya panjang, segala macam. Respect banget. Tapi, jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar, baku, seolah-olah kalau gak kayak gitu berarti udah gak masuk surga. Karena bisa jadi orang gak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain, repose-reposein cerama aja. Cerama Ustaz Abdul Soma diripose, cerama saya diripose, Ustaz Felik, Ustaz Umar Mita, siapapun Ustaz Aridayat, diripose-repose-repose, dia kayak beramal soal itu lewat itu. Atau dia bikin app gitu, atau apalah untuk membantu dakwah para Ustaz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang, saya Ustaz gak bisa ceramah, tapi saya bisa membuat ceramah Ustaz itu viral, biar beri saya kesempatan, akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala yang dia dapetin, ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi, angka dalam bahasa Arab, tidak selalu persis maknanya, angka kayak gitu, tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun, tapi saya lebih contoh dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun, karena nanti dia masih ada masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun, jadi usia 30 tahun, kemudian Musa menikah, maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma, hukman wa ilma, apa bedanya hikmah dengan ilmu. Kalau ilmu, itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini, ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan, kalau hukman, kebijaksanaan. Orang yang Allah berikan nubuah, biasanya diberikan hukman wa ilma, sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sobiyah, kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun, Nabi Musa itu sudah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah mahafatullah, puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang tidak disebut bijaksana, kalau dia tidak takut kepada Allah. Kalau begitu usia kita jadi kayak budak. Emang, namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan? Dan sifat dasar dari seorang hamba itu, takut kepada tuannya. Dan kalau dia sudah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri, dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakshallah min aibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, diantara hambanya, adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang, ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam, atau di ta'lim-ta'lim yang lain, udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak, wawasan doang gitu. Oh iya, gue udah tahu. Oh iya, baru tahu. Oh iya, lucu juga ya. Oh iya, seru ya. Ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah.